Intro Halo sedulur KB, pie kabar, semoga sehat terus yuk Selamat menonton alur cerita film Exit tahun 2019 Film ini akan berfokus pada Yong Nam, seorang pengangguran yang telah ditolak bekerja di banyak tempat Ia pun selalu mengisi waktu luang dengan melatih fisik di taman Sambil menjadi bahan cuci mata bagi nenek-nenek di sana Bahkan, akibat terlalu sering latihan pull up, dirinya sampai diberi julukan pria palang besi oleh anak-anak komplek Yong Nam sendiri menekuni olahraga pull up, karena berkaitan dengan hobinya, yaitu wall climbing Namun kembali lagi ke titel awal sebagai pengangguran Hobinya ini tidak menghasilkan uang, sehingga cuma menjadi bahan olok-olokan oleh Jung Yoon kakaknya Sampai suatu hari, keluarga Yong Nam akan mengadakan acara ulang tahun si ibu di sebuah gedung pertemuan Meskipun seringkali ribut-ribut konyol Sebenarnya, keluarga mereka ini cukup harmonis Setelah tiba di lokasi acara, tampak anggota keluarga besar mereka telah berkumpul Namun, di tengah acara bahagia ini, lagi-lagi Yong Nam harus menerima kenyataan pahit Dimana, ia selalu menerima ejekan dari saudaranya akibat terlalu lama menjadi pengangguran Untunglah, tak lama kemudian ada hal yang bisa membuat Yong Nam bahagia Yaitu, bertemu seorang wanita bernama Yuzo Yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta Tetapi, dahulu ia juga pernah ditolak saat mengajak bergencan Dan perasaan pedih itu masih membekas sampai sekarang Lalu, mereka pun mulai menceritakan kesibukan masing-masing Dimana, sekarang Yuzo menjadi asisten manajer di gedung pertemuan ini Sementara, Yong Nam berbohong dengan mengaku menjadi manajer di sebuah perusahaan besar Tanpa terasa, beberapa jam telah berlalu dan malam sudah semakin larut Tetapi, acara masih terus berjalan Tanpa ada rasa lelah dari masing-masing anggota keluarga Alhasil, para karyawan mulai mengeluhkan soal jam kerja mereka Sampai akhirnya, si manajer datang untuk menginfokan bahwa semua karyawan boleh pulang Dan ia akan mengurus sisanya bersama Yuzo Namun, dibalik itu semua Ternyata si manajer mempunyai niatan mesum Dalam kondisi tidak nyaman ini Yuzo terselamatkan oleh kedatangan karyawan lain yang hendak pamit Berpindah ke tempat lain Tampak sebuah truk dengan tangki besar berhenti di pusat kota Kemudian, seorang pria turun untuk memutar katup pada tangki Dan tiba-tiba, tangki tersebut langsung menyemburkan gas yang sangat banyak Cuma dalam hitungan detik, gas itu langsung menyebar ke seluruh kota Dari yang awalnya, orang-orang dibuat penasaran serta terhiran-hiran akan fenomena ini Hingga pada akhirnya, suasana berubah menjadi mencekam Ketika satu persatu dari mereka mulai bertumbangan akibat menghirup gas tersebut Kekacauan pun belum berhenti sampai di sini Tak jauh dari gedung pertemuan Tampak sebuah truk melaju tanpa kendali Lalu menabrak mobil pikap pengangkut tabung gas Seketika terjadilah ledakan besar Dan ada satu tabung gas yang mencelat ke ruangan keluarga Yong Nam Khawatir apabila tabung itu akan meledak Yong Nam segera mengajak keluarganya beranjak pergi dari sana Sialnya, keadaan di luar sana malah lebih kacau ketimbang di dalam Alhasil, mereka memutuskan untuk kembali berlindung di dalam gedung Tetapi saat Jung Hyun hendak ikut masuk ke dalam Ia malah terjatuh dan menghirup gas beracun Meski Yong Nam berhasil menyelamatkan kakaknya ini Sayang sekali kondisi si kakak semakin memburu Mulai dari kulit tubuh yang terbakar sampai kesulitan bernafas Di waktu bersamaan, kondisi di luar juga bertambah parah Di mana gas beracun kian meninggi Sehingga mereka berencana pergi ke atap gedung Setelah sampai di balik pintu menuju atap Mereka kembali dihadapkan dengan masalah baru Di mana pintu itu terkunci dan untuk membukanya cuma ada dua cara Di antaranya adalah membuka pintu itu dari luar Atau mengambil kunci di lantai satu yang sudah dipenuhi gas beracun Merasa tidak ada pilihan yang cukup masuk akal Lantas beberapa orang turun ke bawah untuk mencari solusi Di sini, mereka juga sempat menonton berita mengenai gas beracun tadi Setelah dilakukan penelitian Diketahui kalau gas tersebut mampu membakar kulit Serta merusak paru-paru hingga menyebabkan kematian Meskipun untuk menangkalnya bisa menggunakan gas mask Tetapi alat pelindung itu cuma mampu bertahan selama 15 menit Mengetahui keadaan semakin sulit Yongnam terpikirkan sebuah ide gila Dirinya hendak memecahkan kaca di sana Supaya bisa memanjat ke atas lalu membuka pintu atap Alhasil beberapa pelakat mulai dilemparkan ke kaca Namun belum juga membuahkan hasil Sampai akhirnya setelah sekian banyak percobaan Kaca itu pecah juga Walaupun aksinya ini sempat dicegah sang ayah Yongnam tetap nekat melompat ke gedung seberang Dengan mempertaruhkan nyawa Hingga membuat keluarganya panik bukan main Setibanya diseberang Ia mulai menganalisa bagian luar dinding gedung pertemuan Yang bisa dibanjat menuju atap Sementara itu Tampak Yujo tengah mencari sesuatu Yang ternyata adalah sebuah karabiner Untuk diberikan kepada Yongnam Jadi Doi mempunyai benda tersebut Karena hobinya sama dengan Yongnam Yaitu wall climbing Kemudian Yongnam melompat ke gedung pertemuan Dan lagi-lagi hampir terjatuh Lantas Ia harus lebih berhati-hati Karena kalaupun tidak mati akibat terjatuh Maka bisa dipastikan Gas beracunlah yang akan membunuhnya Sedikit demi sedikit Yongnam memanjat gedung itu Sambil menahan rasa lelah pada otot Sampai tibalah saat-saat penentuan Dimana ia harus melompat untuk meraih sebuah patung singa Supaya bisa sampai ke atap Dan pada akhirnya Ia berhasil Sayangnya perjuangan mereka belum selesai sampai disini Mereka harus membuat sinyal SOS Demi menarik perhatian helikopter evakuasi Di tempat lain Pemerintah telah mengungkap Motif dari pembuat dan penyebar gas beracun Jadi si pelaku yang sebut saja Profesor Kim Dahulu adalah salah satu pendiri Dari sebuah perusahaan besar bernama Antur Tetapi akibat suatu masalah Ia pun diperhentikan secara tidak terhormat Dan membuat karirnya hancur berantakan Maka dari itu dibuatlah gas beracun ini Sebagai bentuk balas dendam Atas kegecewaannya di masa lalu Kembali ke atap gedung pertemuan Sinyal SOS yang dibuat Masih belum membuahkan hasil Sehingga dicobalah berbagai cara lain Seperti menggunakan pengeras suara Bahkan Mengketap ketipkan lampu di gedung Sampai akhirnya Keberadaan mereka diketahui oleh tim evakuasi Alhasil satu persatu orang Mulai diangkut ke alat evakuasi Namun kabar buruknya Yongnam serta Yuzo tidak mendapatkan slot Jadi mau tidak mau Harus menunggu kloter evakuasi berikutnya Bingung? Pasti Tetapi mereka berdua harus segera pergi dari sana Karena gas beracun hampir sampai ke atap Lantas Yongnam mulai mengumpulkan beberapa perlengkapan Kemudian dengan menutup semua bagian tubuh Dan memakai gas mask Mereka mulai mencari gedung lain yang lebih tinggi Tentu ini bukanlah hal mudah Karena beberapa kali mereka terhalang oleh pintu terkunci Bahkan sekalinya berhasil mencapai atap gedung lain Ternyata atap itu sudah dipenuhi oleh gas beracun Apalagi gas mask yang mereka gunakan Cuma mempunyai durasi pemakaian 15 menit Dan meskipun ada cadangan filter Tapi stoknya juga terbatas Sampai di sebuah tempat gym Mereka memutuskan istirahat sejenak Sambil menenangkan pikiran Sementara itu keluarga Yongnam Yang telah dievakuasi ke tempat aman Masih dilanda rasa khawatir Karena Yongnam belum diselamatkan Sempat ayah dan ibunya ini mencari informasi Dari tim evakuasi Namun hasilnya nihil Kembali ke Yongnam serta Yujo Yang tengah melemparkan beberapa barbel Untuk menahan beban mereka saat berpindah ke gedung seberang Pada percobaan pertama Yujo hampir terjatuh akibat sebuah barbel mencelat Untunglah pada akhirnya ia berhasil Sedangkan ketika giliran Yongnam tiba-tiba Gas beracun sudah berada tepat di depan mata Sehingga ia memutuskan berbalik arah Beberapa detik berlalu Yujo belum mendapatkan tanda-tanda pergerakan dari Yongnam Kemudian tanpa disangka-sangka Yongnam kembali muncul dan segera menyeberangi tali tersebut Di sisi lain, ayah Yongnam nekat datang ke zona perbatasan gas beracun Ia pun meminta tolong kepada dua orang pria yang sedang memantau keadaan sekitar menggunakan drone Untuk menemukan putranya Setelah melakukan berbagai macam penelitian Akhirnya pemerintah menemukan cara menetralisir gas beracun Yaitu dengan disiram air Tetapi untuk menetralisir seluruh kota dibutuhkan waktu cukup lama Mengingat gas beracun itu juga masih terus menyebar Di tempat lain, ketika Yongnam dan Yujo tengah berusaha menarik perhatian tim evakuasi Seketika terdengar teriakan dari sekelompok anak-anak yang terjebak di sebuah ruangan Lantas mereka menjadi galau karena kesulitan menolong anak-anak itu Dan lebih galaunya lagi Di saat bersamaan helikopter evakuasi datang mendekat Sehingga mereka pun berbesar hati Mengikhlaskan kesempatan evakuasi ini Dengan mengarahkan helikopter evakuasi ke gedung tempat anak-anak terjebak Dan untunglah pengorbanan itu berhasil Kemudian di tengah suasana haru Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di pom bensin Hingga mengakibatkan gelombang gas beracun Lagi-lagi mereka harus kembali bertaruh nyawa Terus berlari menuju tempat lebih tinggi Sambil mengharapkan evakuasi yang tak pasti Sampai pada akhirnya Drone milik pria di sungai tadi menemukan mereka Alhasil si pemilik drone menghubungi temannya di stasiun televisi Supaya rekaman video dari drone miliknya bisa disiarkan secara umum Dan tanpa menunggu lama Tayangan perjuangan hidup Yongnam serta Yucu Mulai disiarkan di berbagai media Sampai-sampai menuai banyak simpati dari warga Korea Selatan Meski begitu bukan berarti masalah telah usai Kedua orang ini masih terus berlari tanpa arah Dan beberapa kali tersudut oleh kemunculan gas beracun Bahkan mereka juga nekat memanjat gedung tinggi menggunakan alat seadanya Namun setibanya di atas sana harapan mereka langsung ciut Karena untuk mencapai gedung lain jaraknya sangatlah jauh Lebih sialnya lagi drone tadi terjatuh akibat kehabisan baterai Takut serta putus asa itulah yang mereka rasakan saat ini Tetapi tanpa disangka-sangka Seketika muncul banyak drone yang hendak memberikan pertolongan Yaitu dengan mengembaskan gas beracun di sekitar sana Lantas Yong-nam segera memberikan petunjuk kepada sebuah drone Untuk mengaitkan tali ke gedung lain supaya bisa digunakan menyeberang Namun ketika mulai menyeberang Mereka malah stuck di tengah Niat hati ingin memotong tali supaya bisa mengayun ke gedung seberang Eh, tali di pengait malah terlepas sehingga membuat mereka terjun bebas Melihat kejadian itu sontak membuat semua orang termasuk keluarga Yong-nam histeris Tak berselang lama, helikopter evakuasi baru tiba di sana Tim penyelamat pun mulai memantau lokasi sekitar Tetapi tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan Sampai pada akhirnya Didapatilah Yong-nam dan Yuzo tengah nangkering di sebuah tower keren Sambil menghidupkan kembang api Singkat cerita, mereka berhasil diselamatkan tanpa ada kekurangan apapun Di sini, Yong-nam kembali bertemu keluarganya Begitu pula dengan Yuzo yang bisa menelpon keluarganya menggunakan ponsel petugas Tentu mereka bisa sampai sejauh ini berkat menekuni hobi world climbing Di akhir film, tampak hubungan mereka pun kian dekat Dan kabar baiknya lagi Tiba-tiba hujan turun yang secara bertahap membersihkan gas beracun I'm blacking out, red just fading day by day I'm reaching out for someone who can take away The pain of you, the things I haven't done at all I've lost my way, but how I felt I can't recall Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure Chaos in my mind, constant days of food But every time, air comes back to you